Untuk ketiga kalinya, aktor Revaldo Rivaldi ditangkap polisi atas kasus narkoba. Ya, Revaldo diamankan bersama rekannya di dua lokasi berbeda di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Tiba di polda Metro Jaya, aktor film Revaldo Vivaldi Surya Permana langsung digiring ke ruang penyidik Subdit 3 Direkturat Resers Narkoba Kamis Sore. Aktor film tersebut diamankan bersama rekannya berinisial MDM terkait narkoba jenis sabu, ganja, dan ekstasi. Revaldo ditangkap polisi di apartemen kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Setelah itu polisi menangkap MDM di apartemen wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Ada para muci yang kita amanikan, yaitu diantaranya musuh klip, dan dia juga kekasih pengenahan, gajian asapu, maupun ada para muci, ganja, serta hati, juga diantaranya musuh klip, masyid yang kita lakukan. Saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan intensif kepada keduanya terkait kepemilikan barang haram tersebut. Penyidik juga masih mendalami apakah Revaldo hanya pemakai atau pengedar, mengingat ini ketiga kalinya ia berurusan dengan narkoba. Badruzamal, Jakarta. Fena Melinda menyatakan akan segera menggugat cerai suaminya, Ferry Irawan. Selama tiga bulan terakhir, Fena mengaku tidak bahagia, dan mengalami depresi serta trauma berat hidup bersama sang suami. Ya, sementara itu Ferry Irawan telah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan KDRT terhadap Fena Melinda. Fena Melinda akan menggugat cerai Ferry Irawan setelah menjalani pemeriksaan lanjutan di gedung Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jawa Timur, Kamis sore. Selama tiga bulan terakhir, Fena mengaku tidak bahagia, serta mengalami depresi dan trauma berat hidup bersama sang suami. Apa yang dialami Fena ini bukan hanya yang dikediri. Bukan hanya yang dikediri. Ternyata yang dialami sudah dari berapa bulan terakhir? Sudah tiga bulan. Didorong, terus dibakak mulut, dan istilah tinju itu di piting. Sampai akhirnya, lama-kelamaan, akhirnya sekarang barulah ketahuan sudah terjadi kerusakan di tulang rusuk. Ya, dan yang terakhir itu dibekap, kayak gini, dibekap gitu, ya, terus gimana? Ditindih. Di apa? Ditindih. Ditindih, terus? Saya dikunci pakai dahinya. Oh, dikunci, tangan dipegal begitu ditindih, terus dikunci pakai dahinya ke hidung saya. Oh, dahinya ke hidung kamu. Sampai keras. Sampai keras, sampai berdarah. Vena menyebut suaminya Ferry Irawan kerap melakukan kekerasan fisik dan sikis terhadap dirinya. Menurut dia, Ferry memiliki rasa cemburu berlebihan saat ia kembali terjun ke dunia politik sebagai calon anggota legislatif. Selain itu, Ferry kerap mengamuk jika keinginan berhubungan suami istri tidak dipenuhi. Saya mau kembali ke dunia politik. Dan di situ, mencuruh cemburunya berlebihan seperti saya ketemu ketua DPD, which is the parking. Dibilang saya tidak mengerti haruannya sebagai istri. Sedikit, Mas Ferry. Berkait dengan aporannya seperti apa, Mas Ferry? Sementara itu, Kamis pagi, Ferry Irawan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Renakta Polda, Jawa Timur. Ia dijerat dengan undang-undang KDRT dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Ferry direncanakan diperiksa sebagai tersangka pada Senin pekan depan. Tim Liputan CNN Indonesia Selamat menikmati. Terima kasih.